Oh ini padatnya, gimana nanti kalau pintu ini dibuka nih? Tuh, sudah saya gini loh sahabat, bayangkan bagaimana nanti apabila pintu ini dibuka dan jamaah pastinya yang di belakang dorong, yang di depan lari-lari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, sahabat salam berada di kota Suci Madinah Tepatnya ada di Masjid Nabawi Dan barusan sahabat salam, baru saja selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah Sekaligus mengantar jamaah bagian perempuan untuk masuk ke rauda Dan insya Allah akan berbagi informasi kepada kalian semua terkait dengan peraturan terbaru dan kebebasan terbaru Mengenai bagi perempuan yang mau melaksanakan ataupun yang mau ziara ke rauda Dan tentunya sebelum saya melanjutkan video ini, sahabat salam tidak antentinya selalu mendoakan para sahabat dan sahabati dimanapun kalian berada Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur Dan yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya Dan yang punya hutang semoga Allah lunasi hutangnya Dan semoga bisa segera sampai ke baik Allah Bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah Dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah S.A.W tentunya bisa sholat di rauda Dan perlu diketahui oleh para sahabat Mengenai peraturan ataupun kebijakan terbaru Masuk ke rauda, memang sekarang sudah resmi tidak ada persaratan-persaratan lain Intinya sudah benar-benar ada kebebasan dari pemerintah Jadi yang sebelumnya setiap para jemaah yang memasuk harus memiliki tashre ataupun permit dan sekarang sudah tidak lagi, tidak berlaku lagi Jadi ini informasi yang pertama Mungkin ada sebagian para jemaah yang penasaran yang ingin tahu terkait dengan prosedur, persaratan untuk masuk ke rauda Sekarang sudah tidak berlaku lagi Contohnya seperti yang jam saya bawa, sekarang sudah ada di dalam Mereka nunggu di antrian untuk masuk ke rauda Dan posisi yang kedua, peraturan yang kedua Ataupun informasi yang kedua yang perlu sahabat ketahui bahwa Untuk masuk ke rauda, yaitu seperti halnya pintu biasa Yaitu pintu di 25, di 24 ya Ini pintunya, ini pintu bagian perempuan Dan di pintu gerbang utama, yaitu di pintu 338 Ada di sana, yaitu pintu 338 Jadi bagi kalian yang mau masuk ke rauda Yang mau antri ke rauda Harus masuk dari pintu gerbang 338 Dan kita bisa lihat suasana terbaru di pagi hari Masya Allah, tabarakallah Dan barusan juga ada petugas yang mengawal Jemaah-jemaah saya untuk masuk ke rauda Agar supaya ada yang mengontrol Ataupun ada yang memberikan arahan kepada para jemaah Dikarenakan khawatirnya, takutnya ada sebagian yang tidak tahu Letak-letak rodoh di mana Posisinya rodoh di mana Oleh sebab itu, saya barusan Apa ya Minta salah satu petugas untuk membimbing jemaah yang saya bawa Masya Allah Dan tentunya, sahabat salam doakan untuk semua para subscriber Teman-teman yang menonton video ini Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan panjang umur dan yang sakit Semoga Allah angkat penyakitnya Dan yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutangnya Dan semoga bisa segera sampai ke baik Allah Bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh Amin Ya Rabbil Alamin Perlu diketahui sekali lagi untuk para sahabat Apabila Sahabat, saudari, ataupun jemaah yang ingin melaksanakan Ataupun ingin ziarah, ataupun ingin sholat di rauda Bagi perempuan, harus betul-betul ekstra hati-hati Kenapa saya sarankan seperti itu Harus selalu saya mengingatkan untuk harus ekstra hati-hati Saya bukan menakut-nakutin Mewaspadai hati itu Kalau yang pertama Kalau kondisi kesehatannya tidak stabil Saya harap untuk tidak menunggu di rauda Yang pertama Kalau memang kesehatannya tidak stabil Jangan coba-coba untuk masuk ke rauda Apalagi Poin yang pertama Apalagi sahabat ataupun saudari Tidak memiliki partner Ataupun tidak memiliki teman Ataupun tidak berjemaah Dikarenakan khawatirnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh diri sahabat itu Makanya barusan Termasuk jemaah yang saya bawa Kurang lebih sekitar 20 jemaah Saya kasih tau sebelumnya kepada seluruh para jemaah Agar supaya memastikan siap tidaknya Fisiknya kuat apa tidaknya Takutnya kejadian yang kemarin saya upload itu terulang lagi Dikarenakan kenapa Tentu yang pertama Tidak hanya dari jemaah dari Indonesia saja Yang berebutan untuk masuk Dikarenakan dengan adanya kebebasan seperti ini Melainkan dari seluruh dunia Dari seluruh negara Akan berlomba-lomba Berkejar-kejaran Berebut-rebutan untuk masuk rauda Makanya barusan Yang berani Yang sudah siap Itu kurang lebih sekitar 11 jemaah Yang sembilannya Sisanya itu memang Mereka tidak siap Dikarenakan sudah lansia Lanjut usia Ataupun yang sudah Apa ya Sudah tua ya Bahasa sudah tua Yang memang Kesehatannya sudah berkurang Takutnya Ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam Makanya takutnya ada yang tidak mengontrol Dan hal lain sebagainya Karena pastinya ketika ada kejadian Mau Menolong apa Menyelamatkan diri Diri sendiri Sudah susah Apalagi menyelamatkan orang lain Poinnya seperti itu Makanya saya selalu sarankan Selalu wanti-wanti Apabila sudah siap Pastikan kalau sudah siap Silahkan Tapi kalau tidak siap Jangan pernah dekat-dekat Ataupun Jangan pernah coba-coba Apalagi yang sudah Tua ya Yang sahabat lihat Ini kita bisa lihat Kita buktikan Bersama Ini kita bisa lihat Ini berapa ratus Ribu jamaah ini Yang sudah menunggu Belum lagi yang sudah di dalam Kita zoom in ya Kita zoom in Jamaah yang sudah Mau masuk Masuk ke pintu yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 Kebayang ini sahabat Nanti Apabila pintu ini dibuka semua ini Kebayang bagaimana berdesak-desakannya Bagaimana dia berlari-larian Dan bagaimana mereka berebut-rebutan Untuk mendapatkan tempat Coba bayangin Makanya saya selalu wanti-wanti Untuk para jamaah Kita zoom in Biar sahabat tahu Tuh Kita bisa lihat Sudah ratusan ini sahabat Bukan ratusan Bahkan ribuan Kayaknya ini yang sudah Menunggu Buka pintu di Masjid Nabawi Saya belum bisa membayangin Saya belum bisa membayangkan Bagaimana nanti Apabila pintu ini dibuka Dan jamaah Pastinya yang di belakang dorong Yang di depan lari-larian Belum lagi yang nahan Belum lagi yang ini yang itu Makanya Saya juga Khawatir Apabila Sahabat yang kesana Saudari yang kesana adalah Yang sudah Yang sudah sepuh Yang sudah tua Kalaupun yang masih Staminanya stabil Kesehatannya stabil Dipersilahkan Makanya sekarang Saya kasih tahu Memang pertama adalah Terhadap persyaratan Untuk masuk ke roda Sekarang sudah bebas Sudah dibebaskan oleh pemerintah Akan tetapi Terkait dengan situasi Dan kondisi di lapangan Yang betul harus Diwaspadai oleh Para sahabat dan sahabati Mengenai keluarganya Istrinya Saudari Anaknya Dan hal lain sebagainya Kalau memang sudah Yakin Kesehatannya stabil Punya stamina Dipersilahkan Tetapi kalau misalnya Sudah sepuh Saya mohon Untuk tidak Di Apa Di arahkan ke sini Biarkan doa-doa Di tempat lain Insya Allah Allah maha Mengataui Allah maha Mendengar Terhadap doa-doa kita Dikarenakan dengan Kondisi kita Cukup kita berdoa Di sekitaran Masjid Nabawi Entah di pelataran Ataupun di Masjid Nabawi Jangan coba-coba Untuk masuk Kerauda Takutnya Sekali lagi Saya bukan menakut-nakutin Terserah Itu kebijakan Hak dari para sahabati Cuman saya ngasih saran Terkait dengan Situasi dan kondisi Saat ini Kebebasannya Dan Kerauditnya Banyaknya Jemaah yang Betul-betul Menunggu Antrian panjang Dan pintu 5 Ini benar-benar Sudah separuh Dari pintu ini Sudah ditutup Oleh Jemaah yang akan Masuk Ke Raudho Karena ini masih ada Jalur ke depan Raudho itu ada di depan Sahabat Belum lagi perjalanan Yang akan lari-larian Karena pastinya Jemaah juga akan Kewatir Takutnya gak kebagian Makanya Dia tidak memikirkan Terhadap Keselamatan orang lain Yang penting dirinya sendiri Selamat Tuh ada Jemaah saya Yang di sana Posisinya ada Jemaah saya Yang sudah nunggu Antrian Makanya saya Kewatir Takut terjadi Suatu hal Yang tidak diinginkan Oleh para sahabat Makanya Harus Ekstra Hati-hati Dan waspada Apabila Mau masuk Ke rodoh Mobil khusus Bagian Perempuan Sekali lagi Ini adalah Jalur Bagian Perempuan Kita sumir lagi Masya Allah Nah ini ada Sebagian Yang mungkin Khawatir juga Karena kan Sudah sepuh ya Saya khawatirnya Takut Ada sesuatu hal Yang tidak diinginkan Ini yang Ibu-ibu Ini yang Sudah sepuh Ini kayaknya Sudah balik Dari dalam Barusan Selain memang Nunggu antri Yang lama Sekali Selain itu Mungkin akan Merasa letih Lelah Dan setelah Kita merasa Kelelahan Dan tentunya Lepas dibuka Otomatis Akan mengkhawatirkan Terhadap Kesehatan Bapak Ibu Ini kebayang Semuanya pada berdiri Dari habis subuh Ini sudah satu jam Kurang lebih satu jam Pintu belum dibuka Otomatis Bapak Ibu-ibunya Sudah berdiri Satu jam Belum lagi Nanti Antri panjangnya Tiga jam Empat jam Bisa saja Ini Akan dilalui oleh Para jamah Makanya Harus betul-betul Dipersiapkan Apabila Mau Ataupun benar-benar Mau masuk ke Raudok Ataupun ke Taman syurga Sekali lagi Sahabat salam Tidak henti-hentinya Selalu Mendoakan Para sahabat Dan sahabati Dimanapun Kalian berada Semoga Kalian semua Diberikan kesehatan Oleh Allah Diberikan panjang umur Dan yang sakit Semoga Allah Angkat penyakitnya Dan yang punya hutang Semoga Allah Lunasi hutangnya Dan semoga Bisa Segera sampai Kebetulullah Bisa melaksanakan Ibadah haji Dan ibadah umrah Amin Ya Rabbul Alamin Dan yang sakit Semoga Allah Angkat penyakitnya Dan yang tidak Miliki keturunan Semoga Allah Segerakan Berikan anak Yang soleh Dan soleh Dan semoga Bisa Menginjakan kaki Kota suci Maka dan Amin Ya Rabbul Alamin Nah kita Sahabat salam Ini masih menunggu Dikarenakan Untuk Laki-laki Tidak diperkenankan Masuk Nih Perlu diketahui oleh Para sahabat Ini batasan Untuk bagi Keluarga yang Menunggu Antrian Ataupun menunggu Dari keluarganya Yang Akan keluar Nih sahabat Makanya Kita bisa lihat Ini bagian Bapak-bapaknya Mungkin istrinya Keluarga-keluarganya Yang mau Apa yang Ditunggu Nih Jadi Tidak diperkenankan Sampai batas itu Tidak diperbolehkan Masuk Hanya bagian Perempuan yang Diperbolehkan Masuk ke Area yang ada Di sekitaran ini Masya Allah Dan seperti ini Suasana Di pagi hari Kita Sambil jalan-jalan Banyak ternyata Jamah Sampai Apa ya Menyerah Gitu ya Itu bagian ibu-ibu Keluar semua Ini padahal Belum masuk ke raut Ini sudah menyerah Dikarenakan Mungkin sudah Kecapean Sudah Keletih Nunggu Lebih satu jam Mereka belum Dibuka-buka Pintunya Pintunya Belum dibuka-buka Tentunya Pasti akan Kecapean Jangankan Perempuan ya Jangankan Yang sudah sepuh Yang muda-muda pun Kalau menunggu Terlalu lama Pasti akan Kelelahan Letih Makanya Saya selalu Tekankan Apabila Sahabat dan sahabati Mau masuk ke raut Yang pertama adalah Benar-benar Ketika mempunyai Stamina Kesehatan Yang prima Kalau hanya Sekedar Coba-coba Jangan dulu dah Gitu ya Dikarenakan Demi menjaga Keselamatan dan Kesehatan Bapak Ibu Semuanya Tuh banyak Para jamaah Yang Antri Dan ujung-ujung Yang keluar Dikarena Pertama Mungkin karena Sudah Kecapean juga Nunggu agak lama Dan Kita bisa lihat Ini lampu-lampu Masjid Nabawi Sudah di Mahat Indok Masya Allah Ini kita masuk Belihat Lebih dekat Tuh 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 Ini padatnya Gimana nanti kalau pintu ini dibuka nih Tuh Sudah kayak gini loh sahabat bayangin loh Nanti kalau pintu ini dibuka Setumpuk-suntuk Kayak Ya Allah Ya Rabbi Saya belum bisa bayangin Nantinya kalau pintu ini dibuka Kayak apa Kepadatannya Yuk kita kesini Nah kita Tunggu di luar ya Sahabat Kita doakan bersama Semoga Saudara kita Yang sedang berjuang Untuk masuk ke rodoh Semoga semuanya diberikan keselamatan Semoga tidak ada suatu hal Yang inginkan terjadi Semoga semuanya Bisa Salat di rodoh Dan bisa Ziarah ke makam Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan semoga Sahabat dan sahabati juga Yang sedang menyaksikan video ini Semoga Allah segerakan Bisa berkunjung ke makam Baginda Rasulullah Dan tentunya bisa Umrah dan haji Amin Terima kasih Untuk sahabat-sahabatku semuanya Yang sudah mengikuti perjalanan Sahabat salam sampai selesai Ini saja informasi yang dapat Saya berikan kepada sahabat dan sahabat Sekali lagi Tidak ada maksud untuk melarang Ataupun menakut-nakut Kak Menakuti sahabat Cuman Melihat di lapangan Realnya di lapangan Karena jangan terbawa napsu Sehingga semua para Sahabat Walaupun yang sudah sepuk Diajak ke sini Takutnya Ada suatu hal yang tidak inginkan Itu poinnya Kalaupun sudah siap Dipersilakan Tidak ada Permasalahan apa-apa Kalaupun yang sudah Kestaminanya sudah prima Dan benar-benar sudah siap Dipersilakan Cuman tetap Konsekuensinya Harus di Terima Ya Bila ada sesuatu Berarti konsekuensinya Harus kembali kepada diri Masing-masing Dan Sekali lagi Semoga Saudara-saudaraku Semuanya bisa datang ke sini Dengan segera amin Dan saya ikuti dulu Idina Suratul Masakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih